AC Milan akan menghadapi Tottenham Hotspur pada babak 16 besar Liga Champions Eropa musim 2022-2023 Sejatinya tim ini bukanlah musuh bebuyutan yang rutin bertemu di pagelaran Eropa Tercatat keduanya baru bersua sebanyak 4 kali Masing-masing 2 kali di UEFA Cup dan 2 kali di Champions League Dari keempat pertemuan tersebut, Tottenham memiliki catatan yang lebih baik dari Milan Dengan 2 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang Namun ada satu kejadian yang mungkin tidak akan dilupakan begitu saja oleh penggemar kedua tim Yaitu Kalagenerogatusso marah besar hingga menanduk dan memiting Joe Jordan Dan berseteru dengan orang-orang yang berada di Benspur saat itu Generogatusso memang dikenal sebagai pesepak bola tangguh sekaligus ganas saat masih membela AC Milan Layaknya prajurit Spartan dengan postur kekar, rambut panjang dilengkapi dengan wajah berewokan Serta sorot mata tajam dan gagah berani membuat ia sangat disegani dalam dan di luar lapangan Modal tersebut hampir menjadi sempurna saat dibumbui dengan sikapnya yang temperamental dan berapi-api saat bertarung di lapangan Julukan Rino atau Sibadak memang sangat tepat untuk dilekatkan pada seorang Generogatusso Selasa 15 Februari 2011 Kala itu Milan menjemput Tottenham pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang digelar di San Siro Saat itu lagam memang berlangsung panas sejak awal Dan tensi panas tersebut memuncak setelah Spurs mencuri keunggulan di menit 80 melalui sepakan Peter Crouch Bermula dari tekel horror flamini Gatuso bersih tegang dengan staff pelatih dari Spurs yaitu Joe Jordan Saat itu Gatuso terlihat sangat marah hingga memiting dan menanduk Joe Jordan Joe Jordan sendiri tak menunjukkan ekspresi takut ataupun terintimidasi Ia meneriaki Kapten Milan tersebut dan malah membuat situasi semakin tak terkendali Jordan sendiri sebenarnya merupakan mantan pemain asal Skotlandia Yang pernah membela Milan pada musim 1981 hingga 1983 Dan dulu ia sangat dihormati di San Siro Namun Gatuso sama sekali tak memperdulikan hal tersebut Butuh 5 hingga 10 orang untuk menahan Gatuso dari tindakannya yang semakin brutal Sebagian kabar menyebut bahwa kemarahan Gatuso semakin menjadi setelah Jordan menggerutu dan menyebutnya B**** Italia Tentu perkataan tersebut tidak akan bisa diterima oleh seorang Gatuso yang memiliki jiwa Italia yang lekat dalam dirinya Namun dalam sebuah wawancara Joe Jordan tidak mengakui kalau dirinya melontarkan kata-kata tersebut Setelah berhasil dipisahkan situasi pun meredah dan pertandingan pun dilanjutkan Skor 0-1 untuk kemenangan Spurs tidak berubah hingga pertandingan usai Keesokan harinya Gatuso secara jantan mengakui kalau ia telah gagal mengontrol emosinya Dan meminta maaf atas kelakuan buruknya tersebut Namun karena akumulasi kartu ia tidak bisa membela Milan di lag kedua Dan Milan harus tersingkir dari Liga Champions setelah gagal mencetak gol di White Heartland 7 tahun berlalu, pada 2018, Gatuso dan Jordan akhirnya berdamai Postingan Twitter AC Milan pada Mei 2018 menunjukkan sebuah foto Dimana keduanya memegang jersey Milan yang diberi nama Jordan lengkap dengan caption Dua petarung di foto yang sama Terima kasih telah menonton